Pedang angin berbisik jelit 53. Di luar sepengetahuan orang, Zong Ngeiksia tanpa kentara mendekati Sawa Wang Gui yang sudah diikat kaki tangannya dan menjatuhkan secari kertas di dekat kakinya. Tidak ada orang yang melihat Zong Ngeiksia melakukan hal itu. Tidak ada pula yang melihat bagaimana Sawa Wang Gui mengambil secari kertas itu diam-diam dan menyelipkan kertas itu di dalam sepatunya. Meskipun pengawasan terhadap Sawa Wang Gui cukup ketat, tapi mereka yang bertugas menjaga tidak mencurigai Zong Ngeiksia. Mereka juga tidak mengawasi tiap gerak-gerik Sawa Wang Gui yang sudah tertutup oleh pendekat Chong San dan terikat rat oleh tali yang kuat. Apalagi suasana sedang riuh ramai, merayakan diangkatnya Ding Tao sebagai Wulin Mengzhu. Ketua Ding Tao, tentang pelaksanaan hukuman atas diri Sawa Wang Gui, apakah tidak sebaiknya dilaksanakan secepatnya, tanya Bai Chung Ho yang duduk semeja dengan Ding Tao. HMM, dalam suasana perayaan seperti ini, melaksanakan satu hukuman, apakah bukan sebuah pertanda yang buruk, tanya Guang Yang Kuang yang juga duduk di meja yang sama dengan alis berkerut. Heh, kalau menurutku sih, membiarkan setan itu dalam keadaan sekarang ini justru merupakan pertanda yang buruk. Entah bagaimana menurut ketua Ding Tao, ujar Bai Chung Ho sambil melirik ke arah Guang Yang Kuang, tapi pengemis tua itu tidak ingin memancing perselisihan dengan perguruan Kun Lun, oleh karenanya dia kembali melemparkan masalah itu pada Ding Tao. Ding Tao tidak segera menjawab, melainkan bertanya pada Bik Su Hong Zhen terlebih dahulu, ketua, jika Sao Lin diminta menjaga Sawa Wang Gui selama semalam saja, apa kira-kira ada halangan? HMM, iblis itu sendiri memiliki banyak akal, selain itu para pendukungnya yang tidak berani muncul saat dia panggil. Bukan tidak mungkin masih memiliki cukup keberanian dan kesetiaan untuk mencoba melepaskannya di waktu malam tapi jika pendekta Chong San, Bik Su Nihuan Feng, rekan Hua Ngu Lo, rekan Ksun Xiaoma dan saudara Bai Chung Ho bersedia membantu Sao Lin untuk menjaganya. Kukira tidak akan ada masalah jika ketua Ding Tao ingin menunda hukumannya sampai besok pagi, jawab Bik Su Hong Zhen. Ding Tao yang peka segera menangkap kesan yang disampaikan oleh Bik Su Hong Zhen, dari enam ketua perguruan besar dan tokoh yang hadir, nama Zhong Mung Eksia dan Guang Yang Kuang tidak disebut di dalamnya, HMM, aku mengerti. Lalu bagaimana dengan tetua dan ketua? Sekalian, apakah kira-kira ada masalah jika kalian membantu penjagaan atas diri Sao Wang Gui malam ini? Tidak, tidak ada masalah, tentu saja kami dengan suka hati akan membantu, demikian mereka yang duduk satu meja, beramai-ramai menjawab, termasuk Zhong Mung Eksia dan Guang Yang Kuang. Baiklah kalau begitu, biarlah hukuman Sao Wang Gui kita tunda sampai besok pagi, tidak perlu pula semua orang menyaksikannya yang hendak pulang ke tempatnya masing-masing hari ini juga, biarlah pulang. Tapi untuk malam ini ku harap tetua Bik Su Hong Zhen, tetua pendekta Chong San, tetua Hua Ngelo, tetua Bai Chung Ho dan tetua Ksun Xiaoma bersedia untuk berjaga-jaga. Tentunya orang-orang dari Partai Pedang Keadilan pun akan ada yang ditugaskan untuk membantu berjaga di biara Sao Lin, ujar Ding Tao sambil memandang ke arah mereka yang namanya disebutkan. Ketua Ding Tao sungguh bijaksana, memang terlampau kasar jika perayaan seperti ini harus dinodai dengan penumpahan darah, ujar Guang Yang Kuang sambil melirik Bai Chung Ho dengan senyum dikulum. Heheh, siapa yang tidak tahu kalau pengemis itu ataknya kasar, yang penting luar dan dalam, tidaklah berbeda. Daripada penampilan bagus namun isinya busuk, ini yang repot, jawab Bai Chung Ho tidak mau kalah. Guang Yang Kuang sudah membuka mulut hendak menjawab, tapi Zhong Ngeixia meletakkan gelasnya ke atas meja dengan suara yang cukup keras, membuat Guang Yang Kuang menoleh ke arahnya, HMM, orang muda seharusnya belajar hormat pada yang lebih tua. Lagi pula apa ketua kunyelun tidak malu, berdebat mulut dengan seorang pengemis. Heheh, jika ada yang hendak membuka suara, baiklah dia mengatakan hal-hal yang baik saja. Jangan sampai suasana jadi rusak karena hal-hal sepele, Ksun Sya Oma membuka mulut menengahi. Wajah Guang Yang Kuang sudah memerah karena kesal, namun pemuda itu cepat menekan emosinya dan tersenyum kembali, Ah, rekan-rekan, aku mohon maafkan aku. Terkadang mulutku memang susah diatur. Ketua Bai Chung Ho, harap kau enggak panggil omonganku yang sebelumnya. Bai Chung Ho tadinya masih ingin mendam perat pemuda itu beberapa kali lagi, namun karena Guang Yang Kuang sudah memohon maaf di depan yang lain, dia pun jadi sungkan untuk menerukskan perdebatan, Ya, ya, aku pun minta maaf pada ketua Guang Yang Kuang, maklumlah sehari-harinya aku ini hanya seorang pengemis. Mana mengerti tentang ajaran-ajaran yang baik. Suasana yang sempat memanas pun jadi merda, Deng Tao yang khawatir akan terjadi pertengkaran di antara mereka pun jadi lega. Hari itu pun berlalu tanpa ada kejadian penting yang perlu diceritakan. Deng Tao masih harus bertemu dengan ketua-ketua dari berbagai perguruan. Mendengar pendapat mereka mengenai apa-apa yang harus dia pertimbangkan sebagai seorang Wulin Mengzhu. Keesokan harinya, kecuali dilakukannya hukuman atas Sao Wang Gui di depan tokoh-tokoh persilatan, kesibukan yang sama seperti di hari sebelumnya masih menghabiskan waktu Deng Tao. Demikian hari berturut-turut Deng Tao dan para pengikutnya menghabiskan waktu di Gunung Songshan, menjadi tamu biarasa Olin dan Deng Tao menghabiskan waktu hanya untuk mendengarkan masukan-masukan dari tokoh dunia persilatan yang ingin bertemu dengan dirinya. Ada pula ketua-ketua dari Perguruan yang datang untuk mengakui keterlibatan mereka dalam rencana Tai Wang Gui dan Sao Wang Gui. Mereka ini datang untuk meminta ampunan dari Deng Tao sebagai Wulin Mengzhu, kebanyakan mengaku bahwa mereka mengikuti rencana Tai Wang Gui dan Sao Wang Gui karena terpaksa. Ada yang anggota keluarganya di Sandra, ada pula yang dipaksa karena sudah menelan racun tertentu. Tentu saja setiap laporan ini perlu diurus lebih lanjut, mereka yang mengaku anggota keluarganya di Sandra, selain datang untuk mengaku tentu saja juga datang untuk memohon bantuan. Demikian juga mereka yang dipaksa meminum racun buatan dua iblis itu Deng Tao pun harus membagi-bagi tugas dan memohon bantuan dari tokoh-tokoh yang dia percayai, seperti Dik Su Hongzhen, Pendeta Chongxan dan yang lain. Tidak ada kesempatan sedikit pun bagi Deng Tao untuk bertemu dengan Wang Renfu untuk meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Atau menemui Hua Yingying untuk melepas rindu. Tapi kesibukan itu pun akhirnya berakhir, sedikit demi sedikit tokoh-tokoh dunia persilatan yang menunggu di kaki gunung Songzhen untuk bertemu dengan Deng Tao semakin sedikit. Hingga akhirnya tidak tersisa seorang pun, tinggal para biksu. Biara Saolin, Hua Engiello serta dua orang murid dan anak angkatnya, dan beberapa orang pengikut utama Deng Tao yang masih menunggu. Saat akhirnya mereka berpamitan dengan Biksu Hongzhen dan para pimpinan di Saolin pun, rombongan mereka tinggal hanya orang. Deng Tao, Hua Engiello, Hua Yingying, Wang Renfu, Ma Songkuan, Chulin He, Tang Xiong dan Lian Mao. Pengikut Deng Tao yang lain, yang jumlahnya mendekati seratus orang sudah kembali terlebih dahulu ke tempat masing-masing membawa kabar gembira tentang terpilihnya Deng Tao sebagai Wulin Mengzhu di generasi yang sekarang ini. Bagaimanapun juga apa yang mereka khawatirkan ternyata tidak terjadi. Dengan terkuaknya Tai Wang Gui dan Sao Wang Gui sebagai dua orang otak dibalik penyerangan atas keluarga Wang Di Wuling, ketakutan yang membayangi mereka rasanya sebagian besar sudah hilang. Dari pengakuan Sao Wang Gui, dua orang yang lain adalah Wusan Yi dan Kong Wan, Raja Perampok yang menguasai pegunungan dan hutan-hutan di wilayah Barat Tenggara. Seharusnya Kong Wan dan anak buahnya ikut pula membaur dengan penonton lain yang menghadiri pemilihan Wulin Mengzhu. Bersama dengan beberapa perguruan-perguruan kecil dan besar yang ditundukan oleh Tai Wang Gui dan Sao Wang Gui secara diam-diam. Dari Sao Wang Gui juga didapatkan banyak informasi yang diperlukan Ding Tao untuk membebaskan mereka yang dipaksa oleh sepasang iblis itu untuk tunduk pada perintahnya. Mereka yang mengikut secara sukarela karena iming-iming harta dan kekuasaan dicatat pula untuk diperiksa dan diawasi lebih lanjut. Setelah menghabiskan tiga hari penuh dengan berbagai macam urusan, berjalan dengan bebas dengan langit yang biru cerah di atas, udara yang segar untuk dihirup dan pemandangan indah di kiri dan kanan jalan, hati Ding Tao pun terasa sangat lega. Beberapa li jauhnya dari biara Sao Lin, melewati jalan yang lenggang, pemuda itu pun menghembuskan nafas lega. Hah, adik Ying Ying, bukankah hari ini indah sekali? Benar, ini hari yang cerah, apalagi setelah beberapa hari terkurung terus dalam ruangan, tentu perasaan kakak Ding Tao jadi ringan berjalan di luar, jawab Hua Ying Ying sambil tersenyum. Ding Tao pun tersenyum, saat dia menengok ke arah Hua Ying Ying, bau harum yang tersiar keluar dari tubuh gadis itu pun tercium oleh hidungnya yang tajam. Saling bertatapan, Hua Ying Ying kemudian menundukan kepala, tersipu malu. Demikian juga dengan Ding Tao, pemuda itu merasa malu dan jengah, apalagi dia teringat dengan keadaannya sekarang ini. Dia sudah beristeri dua dan sekarang sedang mengagumi seorang gadis yang bukan istrinya. Teringat hal itu, mulut Ding Tao jadi terkunci, lidahnya keluh dan kegembiraannya pun menguap hilang. Betapa mudah manusia dipermainkan susah dan senang. Hua Ying Ying juga terdiam dan berjalan sambil menundukan kepala saja. Entah sudah berapa hari, berapa minggu dan berapa bulan dia merindukan Ding Tao. Sekarang ketika akhirnya dia berjalan di sisinya, justru dia tak mampu berbicara. Padahal sekian banyak malam dia habiskan, membayangkan dan merencanakan, apa yang akan dia katakan seandainya dia bertemu Muka dengan Ding Tao. Sekarang justru dia tidak bisa mengucapkan apa-apa. Untuk beberapa lama, sepasang kekasih yang dipisahkan oleh nasib ini pun berjalan dalam diam. Anggota rombongan yang lain adalah orang-orang dekat mereka, tanpa perjanjian lebih dulu, dengan sendirinya mereka. Berjalan sedikit terpisah dari sepasang kekasih itu. Ma Song Kuan, Hua Nge Lo dan Chulin He, berjalan sedikit di depan. Wang Renfu, Tang Xiong dan Lian Mao tertinggal cukup jauh di belakang, berbicara banyak tentang pengalaman mereka sejak kejadian di Wuling dan mengenang sahabat dan saudara yang terbunuh di hari yang terkutuk itu. Setiap kali hendak membuka percakapan, jantung Hua Ying Ying berdegup kencang. Sambil menggigit bibir gadis ini mengumpulkan segenap keberaniannya untuk memulai pembicaraan. Matanya melirik ke arah Ding Tao, siapa sangka di saat yang bersamaan Ding Tao juga sedang memandang dirinya. Wajah setengah-tengah dah, meto jeli dan bibir ranum yang digigit, tiba-tiba Ding Tao merasa kakinya lemas dan jantungnya berdebaran lebih kencang. Ah, UHM, adik Ying Ying, kau, cantik sekali, di luar maunya dia pun berucap. Hua Ying Ying yang tadinya mau bicara pun jadi lupa dengan apa yang sudah dia rencanakan, tergagap dia menundukkan wajahnya dan menjawab, Ah, kakak Ding Tao bisa saja, bukankah kata orang istri kakak secantik bidadari dari langit? Selesai berkata barulah gadis itu berpikir dan menyesal. Jangan-jangan kakak Ding Tao pikir aku cemburu, padahal bukan seperti itu maksudku. Tapi, apa memang aku tidak cemburu? Kembali keduanya terdiam beberapa lama, namun Ding Tao yang sudah memuji Hua Ying Ying tanpa maksud apa-apa, merasa tidak enak jika tidak menjelaskan. Lagipula jawaban Hua Ying Ying memang bisa berarti macam-macam. Ding Tao yang merasa dirinya memang bersalah, merasa harus menjelaskan. Mengapa harus menjelaskan? Karena dia ingin Hua Ying Ying memaafkan dirinya, tidak marah apalagi benci terhadap dirinya? Apakah karena dia masih berharap bisa memperisteri Hua Ying Ying? Berbagai pertanyaan ini berkecamuk dalam pikirannya, membuat dia terdiam. Kakak Ding Tao, apakah kakak marah oleh ucapanku barusan? Dengan suara perlahan Hua Ying Ying bertanya. Ding Tao yang sedang berpikir dan berkutat dengan tuduhan-tuduhan dalam hatinya sendiri pun terkejut mendengar perkataan Hua Ying Ying, Apa? Marah? Tidak tentu saja tidak. Apa yang adik katakan itu tidaklah salah. Adik tidak bersalah. Sedikit pun, justru, justru dirikulah yang bersalah pada kalian semua. Setelah terdiam sejenak, Ding Tao pun berkata, Adik Ying, maafkanlah aku, aku tidak bisa menepati janjiku padamu. Ternyata aku bukanlah lelaki yang setia. Tidak, kakak tidak salah. Aku tahu, kalian semua mengira kami sudah mati terbunuh juga dalam pembunuhan hari itu, Jawab Hua Ying Ying, menggelengkan kepalanya perlahan. Ding Tao pun bimbang, alangkah mudahnya untuk berkata ya, Lama dia terdiam, hingga Hua Ying Ying menjadi ragu atas jawabannya sendiri, Kakak, bukankah benar kataku? Ding Tao menghela nafas panjang sebelum menjawab. Seandainya aku bisa mengatakan ya, dengan nurani yang tidak terganggu. Bibir Hua Ying Ying bergetar, jantungnya berdegup kencang. Maksud, kakak, apakah kakak tahu bahwa kami masih hidup, ketika? Tidak, tidak, bukan itu maksudku. Kami semua berpikir kalian sudah meninggal saat itu, memang sempat muncul. Harapan saat kami berhasil menangkap Tiongfa. Tapi, kemudian, kami berusaha mencari jejak kalian, dan, tidak, Dalam hati kecilku aku percaya bahwa kalian berdua memang masih hidup. Tapi aku tidak tahu apakah itu hanyalah keinginanku, atau memang hatiku berkata demikian, Ding Tao buru-buru berusaha meluruskan maksudnya. Maafkan aku adik Ying, di saat yang penting, aku justru kehilangan keyakinanku, Ujarnya perlahan. Hua Ying Ying damu untuk beberapa lama, bergumul dengan perasaannya. Ding Tao hanya bisa memandanginya dengan hati terasa perih, Menyesal dan menyalahkan diri sendiri untuk kelemahannya. Apakah dia menyesali pernikahannya dengan Murong Yun Hua dan Murong Huolin? Pemuda itu pun bertanya-tanya dalam hati, Ada di sudut hatinya satu kejengkelan pada Hua Ying Ying, Mengapa gadis itu harus marah? Tidakkah dia bisa mengerti? Mengapa Hua Ying Ying tidak mau membuat masalah ini menjadi mudah? Jika dia sudah bebas, mengapa tidak secepat mungkin menemui dirinya? Jika saja dia berbuat demikian, Tentu Ding Tao tidak menikah dengan kedua Murong bersaudara Dan tidak perlu merasa bersalah seperti sekarang ini. Namun dengan cepat, Ding Tao mengusir rasa itu pergi, Merasa kesal pada diri sendiri karena berpikir demikian. Tidak apa, kakak tidak bersalah, Aku bisa mengerti keadaan kakak. Bahkan kak Wang Renfu dan ayah Hua Engelau pun berpikiran sama. Itu sebabnya kami memilih untuk menghilang, Seandainya Tai Wang Gui dan Sao Wang Gui tidak muncul pada saat itu, Sampai sekarang pun kami tidak akan muncul di hadapanmu, Ujar Hua Ying Ying setelah diam cukup lama, Bergumul dengan perasaannya sendiri. Mengapa kalian tidak datang padaku? Jika aku tahu bahwa kau masih hidup, Maka aku tidak akan menikahi mereka berdua, Tiba-tiba Ding Tao bertanya dengan kesal. Hua Ying Ying yang mendengar nada kesal dalam suara Ding Tao jadi terkejut. Sejak tadi dia sudah menahan perasaan sakit yang timbul karena cemburu, Mendengar nada kesal dalam suara Ding Tao, Segala perasaan yang berusaha ditekan pun meledak keluar. Apa maksudmu mengapa kami tidak datang padamu? Berapa lama kau menunggu dan mencari keberadaan kami? Apakah lebih lama dari penantianku? Selama kami dalam tangan Tiong. Fa, bisakah kau membayangkan apa yang harus kami lalui setiap harinya? Ketika akhirnya kami berhasil mebebaskan diri, Aku mendengar bahwa kau sudah menikah. Justru karena rasa cintaku padamu, Aku memutuskan untuk membiarkanmu hidup bahagia, Dengan dua orang istrimu, Seru Hua Ying Ying dengan suara cukup keras. Hua Nge Lo yang mendengar itu hanya bisa menghela nafas. Ma Song Kuan melirik ke arah istrinya dan Chulin He hanya menggelengkan kepala perlahan. Ma Song Kuan pun hanya bisa menghela nafas, Apalagi baginya urusan cinta Ding Tao bukanlah urusan yang paling penting bagi dirinya. Di belakang, rombongan Wang Renfu, Tang Xiong dan Lian Mao pun ikut mendengar seruan Hua Ying Ying itu. Wang Renfu yang sudah mendengar banyak cerita dari Tang Xiong dan Lian Mao mengenai keadaan Ding Tao saat dia berusaha mencari mereka berdua, Melangkah maju ke depan, Ingin mendamaikan keduanya, Tapi Lian Mao yang sudah kenyang dalam pengalaman hidup, Meraih tangannya dan menahan Wang Renfu untuk ikut campur. Biarlah, masalah ini tidak bisa diselesaikan orang luar, Kecuali jika Nona Ying Ying yang datang padamu untuk minta pendapat, Ujarnya tersenyum menenangkan. Di depan sana Ding Tao menggertakan gigi, Menyesali apa yang barusan diak katakan, Adik Ying Ying, maafkan aku, maafkan aku, Aku merasa marah pada diriku sendiri. Terlalu malu untuk mengakui kelemahanku, Dan aku, aku, aku berusaha lari dari kenyataan itu dan melemparkan kesalahan itu padamu, Ujarnya dengan setulus hati. Masih dengan mata membarah Hua Ying Ying menatap Ding Tao lurus-lurus, Saat itu Ding Tao masih menunduk dengan penuh penyesalan. Saat dia menengadahkan kepala dan memandang Hua Ying Ying, Ding Tao bisa melihat kemarahan dan kesedihan di dalam dirinya. Adik Ying, memang aku yang bersalah, maafkan aku, Ujarnya dengan sepenuh hati. Perlahan kemarahan dalam hati Hua Ying Ying meredah, Tidak sakit itu tidak hilang sepenuhnya tapi kemarahannya sudah meredah, Perlahan dia menggelengkan kepala, sudahlah. Kakak Ding Tao juga tidak bersalah. Tidak, kalian belum mendengar seluruh kisahnya, Ujar Ding Tao, suaranya sedikit bergetar. Awalnya sedikit terbata-bata, Namun dengan semakin banyaknya kata yang keluar, Semakin lancar dia berbicara. Dari mulut Ding Tao mengalirlah kisah pertemuannya dengan Murong Yun Hua, Bagaimana dalam perjalanannya ke Biarasa Olin dia bertemu dengan dua gadis itu. Hingga pada malam itu, Di mana dia akhirnya menyerah pada keinginan Murong Yun Hua. Seperti membersihkan hatinya dari luka yang bernanah, Kata-kata keluar dengan menderas. Adik Ying, kau lihat, Sesungguhnya memang aku bersalah padamu. Bersalah pada kalian semua, Aku mengerti jika kau tidak bisa memaafkanku atau percaya padaku untuk kedua kalinya. Tapi jika kau masih mau memberiku kesempatan, Maukah kau, Maukah kau menikah denganku? Tidak, Jangan kau jawab sekarang, Aku sepenuhnya paham jika kau menolaknya, Ujar Ding Tao menatap lurus ke arah Hua Ying Ying. Gadis itu menatap Ding Tao dengan berbagai macam perasaan berkecamuk dalam hatinya, Kemudian dia perlahan menganggukan kepala. Hari itu pun berlalu tanpa ada lebih banyak kata-kata di antara mereka berdua. Anggota rombongan yang lain pun memberikan ruang bagi keduanya, Untuk mengurai benang cinta yang terajut kusut di antara keduanya. Beberapa hari berlalu, kejadian yang sama masih berulang. Hua N. Gelo, Ma Song Kuan dan Ciu Lin He berjalan di depan. Wang Renfu, Lian Mao dan Tang Si Ong berjalan jauh di belakang. Sementara Ding Tao dan Hua Ying Ying berjalan berdua dalam diam. Hua Ying Ying benar-benar bergulat dengan perasaannya yang campur aduk tidak karuan, Antara cinta, marah, benci dan cemburu. Ketulusan Ding Tao, penyesalannya yang sungguh-sungguh dan rasa cinta yang belum pernah padam, Membuat gadis itu ingin memaafkan dan mengalah. Segala rasa sakit dan cemburu akan diakubur dalam-dalam asalkan dia bisa bersamanya. Di saat yang sama, rasa cinta itu juga yang membangkitkan kecemburuan dalam hatinya, Cemburu dan sakit hati karena merasa dihianati. Ketika mereka beristirahat di penginapan pun, Hua Ying Ying akan menyendiri, Tak hendak dia bercakap-cakap dengan yang lain, Kecuali beberapa kalimat pendek, Sekedar untuk menjaga kesopanan. Jika dia merasa sangat penat, Dia akan datang pada Hua Engelau. Orang tua itu sudah menjadi pengganti ayah yang sangat dekat dengan hatinya. Lebih mirip seorang kakek, Yang memanjakan cucunya, Daripada seorang ayah yang lebih keras dalam mendidik putrinya. Bila saat seperti itu tiba, Hua Ying Ying akan datang pada Hua Engelau. Tidak ada kata yang keluar. Dia hanya datang untuk menyandar di bahu Hua Engelau dan menangis sepuas-puasnya. Hua Engelau yang sudah berumur, Mengenal betul perangai Hua Ying Ying, Yang bisa manja namun juga keras dalam kemauan. Dia mengerti Hua Ying Ying tidak ingin bertanya, Dia ingin mengambil keputusan sendiri, Dia datang hanya untuk mendapatkan penguatan dan dukungan, Dan itulah yang diberikan Hua Engelau. Hua Engelau tidak pernah membicarakan masalah Ding Tao dengan Hua Ying Ying. Jika gadis itu datang, Maka Hua Engelau pun akan membiarkan dia menangis sepuasnya. Jika dilihatnya, Perasaan Hua Ying Ying sudah membaik, Orang tua itu akan bercerita tentang banyak hal, Tapi tidak sedikit pun dia memberikan nasihat. Dia menunggu Hua Ying Ying bertanya, Namun tidak juga gadis itu bertanya. Demikian beberapa hari berlalu, Yang lain tidak berani ikut campur dalam urusan yang peka itu. Masalah hati memang masalah yang rumit, Apalagi hati seorang gadis. Ratusan li jauhnya dari tempat Hua Ying Ying, Seorang gadis lain dilanda masalah asmara yang tidak kalah peliknya. Brek, seorang lelaki terlempar keluar lewat pintu yang belum dibuka, Dari ruangan besar tempat pertemuan persatuan harimau putih yang merajai provinsi sanksi. Kalau terlempar keluar saja sudah sakit bukan main, Apalagi sebelum keluar harus menuburuk pintu kayu yang keras, Setelah sampai di luar masih juga terguling-guling, Lalu menabrak pot besar dari batu. Tapi yang terjungkal keluar setelah ditendang oleh seseorang dari dalam ruang pertemuan bukan orang biasa. Nama aslinya Ouyang Xia, Nama panggilannya Kerbau Besi, Tubuhnya benar-benar liat dan keras. Benar-benar badannya seperti seekor kerbau yang berkulit dan berotot besi. Sayangnya otaknya juga setingkat kerbau dan lebih suka main seruduk daripada berpikir dahulu sebelum bertindak. Malasnya juga mirip kebau, Jika sudah kambuh penyakit malasnya, Pekerjaan apapun akan dia tunda-tunda. Tidak heran, Kalau bekerja di mana punau yang Xia sering mendapatkan caci maki dari atasannya. Herannya meskipun kemalasannya sudah terkenal di mana-mana, Tidak kurang juga orang yang berusaha mempekerjakan dia. Termasuk yang baru. Saja menendang dia keluar dari ruangan sampai memecahkan daun pintu dan pot dari batu. Yang ditendang punya nama, Tentu yang menendang lebih ternama lagi. Siapa orangnya? Ternyata yang baru saja menendang keluar lo yang Xia adalah Wong Sulin atau yang lebih dikenal sebagai Ximen Lisi. Terbukanya rahasia Ximen Lisi dalam pertemuan untuk memilih Wulin Mengzhu di kaki gunung Songshan benar-benar membuat pusing gadis itu. Maklum saja yang namanya geng-geng itu, berisi orang-orang kasar yang tidak kenal pendidikan dan andalannya hanyalah kekuatan. Seringkali mereka memandang kaum wanita derajatnya beberapa lapis di bawah kaum lelaki. Selama ini Ximen Lisi membuat mereka takluk dengan kepandaian dan kekuatannya. Namun ketika mengetahui bahwa dirinya adalah seorang gadis, mulailah muncul perlawanan kecil di sana sini. Seperti yang baru saja terjadi dengan Aoyang Xia yang ditendang keluar olehnya. Kerbau, ku tunggu laporanmu akhir minggu ini. Jika urusan itu belum juga selesai, jangan salah jika lain kali bukan kakiku lagi, tapi pedangku yang bicara. Boleh kita lihat apakah kulit kerbau mu benar-benar sekeras besi, seru Wang Sulin dari. Dalam ruangan, sedikitpun dia tidak menengok keluar untuk melihat nasib Aoyang Xia yang baru saja dia tendang hingga terlempar belasan kaki jauhnya. Baik, baik Nona, eh Tuan, sebelum minggu ini berakhir aku akan datang untuk melapor, jawab Aoyang Xia sambil meringis menahan sakit. Di dalam ruangan Wang Sulin, mendengarkan jawaban Aoyang Xia dengan alis berterut. Jari jemarinya memijik dahinya yang serasa mau pecah, karena banyak urusan tertunda, hanya karena dia seorang gadis. Z.H.U.J.U.Zhen dan Lu Jingyun, sejak terbongkarnya penyamaran Wang Sulin, ikut datang ke Sanksi dan membantu Wang Sulin menjalankan perkumpulannya. Dengan nada prihatin, Z.H.U.J.U.Zhen mendekati Wang Sulin. Sulin, sabarlah, pelan-pelan mereka juga akan mengerti bahwa Wang Sulin dan Xi menelisi tidak ada bedanya. Wang Sulin menghela nafas, heh, J.U.Zhen, sampai kapan kau dan kawanmu mau menumpang di sini? Apa kau pikir aku tidak bisa mengatasi masalah ini sendiri? Lu Jingyun yang ikut datang sebagai sahabat Z.H.U.J.U.Zhen, hanya duduk di sudut ruangan sambil menggeleng-gelengkan kepala. J.U.Zhen, J.U.Zhen, ada ribuan gadis cantik di luar sana, mengapa harus mencari harimau betina, batinnya dalam hati? Z.H.U.J.U.Zhen sudah kenyang berhadapan dengan Wang Sulin yang berlidah tajam, HMM, apakah sudah tidak menganggapku sebagai teman? Masa kau keberatan hanya karena beberapa mangkuk nasi dan beberapa guci arak saja? Wang Sulin sudah membuka mulutnya untuk memaki lagi, namun melihat ketulusan Z.H.U.J.U.Zhen untuk membantu dirinya, tiba-tiba dia jadi tak tega. Apalagi dia tahu Z.H.U.J.U.Zhen menaruh hati padanya. Dahulu dia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang konyol dan patut ditertawakan, tapi sekarang, sekarang dia sendiri sudah mengenal apa itu cinta? Tidak bisa lagi dia menertawakan Z.H.U.J.U.Zhen seperti dulu. Ah, dasar kalian segerombolan orang pemalas, kalau memang mau makan dan minum gratis sebaiknya kalian berdua bekerja. Kau gantikan aku menyelesaikan urusan di sini, aku mau tidur, kepala ku pusing, ujarnya sambil bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan. Ya, beristirahatlah yang banyak. Tidak usah khawatir segala urusan, ada kami berdua di sini, kau tidak usah khawatir, ujar Z.H.U.J.U.Zhen sambil memandangi Wong Sulin berjalan pergi. Wong Sulin hanya melambaikan tangan dan tidak menengok ke belakang. Air mat mengembang di pelupuk matanya. Mengapa tiba-tiba perasaanku jadi tidak menentu? Mudah terharu, mudah marah, apakah aku sudah mulai gila? Ah, ding tau, pikir gadis itu dalam hati. Begitu dia sampai di luar dan tidak terlihat dari tempat Z.H.U.J.U.Zhen dan Lu Jingyun berada, gadis itu pun menyusut air mati yang sudah mau tumpah keluar. Setengah berlari, gadis itu pergi ke kamarnya. Jika dilihatnya orang lewat cepat-cepat dia berjalan dengan wajar, dengan wajah keras dan tegas, Wong Sulin menyembunyikan kegundahan dalam hatinya. Apa yang sebenarnya membuat seseorang jatuh cinta? Sulit dikatakan, tiap-tiap orang mungkin berbeda, yang pasti saat ini Wong Sulin sedang jatuh cinta pada ding tau. Cinta pertama di hatinya yang tertutup rapat, seperti air yang Membual keluar, semakin kuat ditekan, semakin rasa itu mendesak keluar dengan derasnya. Begitu sampai di dalam kamar, gadis itu pun segera menutup dan memasang palang pintu, kemudian melemparkan tubuhnya ke atas pembaringan dan menangis terseduh-seduh. Mengapa juga harus jatuh cinta? Jika jatuh cinta, mengapa bukan pada Z.H.U.J.U.ZHAN yang mencintainya sepenuh hati? Mengapa harus jatuh cinta pada seorang pria yang sudah beristeri dua? Bahkan di luar dua istrinya itu, masih pula memiliki seorang kekasih dan tidak ada satu pun dari ketiganya yang buruk kerupa. Sudah berpuluh bahkan beratus kali Wong Sulin mematut-matut dirinya di depan cermin sejak dia meninggalkan kaki Gunung Songshan. Tidak sekalipun dia merasa dirinya secantik Hua Yingying yang dia lihat berada dalam pelukan ding tau. Kekuatan yang dulu dia banggakan, sekarang justru dia benci. Tubuh berotot yang menyimpan kekuatan yang bisa menundukkan setiap lawan, betapa jauh berbeda dengan Hua Yingying yang gemulai dan begitu lembut dalam pelukan ding tau. Terkadang perasaannya melambung ke atas bila mengingat seorang Z.H.U.J.U.ZHAN bisa pula jatuh cinta padanya. Wajahnya. Tidaklah buruk, bila dia melepas bajunya dan mengamati tubuhnya yang telanjang, dia bisa melihat lekak-lekuk tubuhnya yang menggiurkan. Tapi di saat lain, penilaiannya terhadap diri sendiri berubah derajat, apalagi jika mengingat pujian orang akan kecantikan dua orang istri ding tau dan lebih-lebih lagi jika teringat oleh keayuan Hua Yingying yang dilihatnya sendiri. Kalau ditimbang-timbang, entah siapa yang lebih merana. Apakah Hua Yingying ataukah Wong Sulin yang seorang merasa dikhianati, karena dialah yang pertama memiliki ding tau, namun justru orang lain yang lebih dahulu menikah dengan ding tau. Yang seorang lagi justru tidak pernah hadir dalam kehidupan ding tau sedikitpun, betapa ada mendambakannya, betapa pula dia merasa dirinya terlalu mengada-ada. Saat air matanya mengering, Wong Sulin bangkit berdiri, menatap cermin yang terpasang di kamarnya. Sebelum dia pulang dari kaki gunung Songshan, cermin itu tidak ada. Segera setelah dia kembali dari kaki gunung Songshan, cermin itu pun ada dalam kamarnya. Sudah belasan kali Wong Sulin berpikir untuk pergi dari sanksi dan mencari ding tau untuk menyampaikan perasaan dalam hatinya. Belasan kali pula dia menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Hari ini segenap rasa kesal dan juga cinta sudah tak tertahankan lagi olehnya. Gadis bodoh, apapula yang kau takuti dan apapula yang kau tangisi. Baik kita pergi sekarang, biarkan kata-kata yang pedas menyadarkanmu dari mimpi, ujarnya dengan marah pada sosok dirinya yang terpantul di cermin. Inilah Wong Sulin, Wong Sulin yang membasmi habis orang kepala geng di sanksi tanpa ampun. Boleh jadi dia seorang gadis dengan segala emosinya, tapi Wong Sulin memang macan betina. Jika dia sudah mengambil keputusan, apakah dunia mau menertawakan dia atau menghalanginya dia tidak akan mau tahu. Siapa peduli apakah tabu atau tidak. Siapa mau peduli, apakah nanti ding tau akan menerima cintanya atau tidak. Dia mau kepastian dan dengan kepastian itu dia ingin melangkah ke depan. Tak hendak dia terhenti di tempat dan menangisi seorang lelaki yang belum tentu mencintainya, seperti dirinya mencintai dia. Jika memang ada kemungkinan, dia akan memperjuangkan cintanya. Jika memang tidak ada kemungkinan, dia akan melupakannya. Belasan kali dia berpikir demikian, namun rasa takut akan penolakan membuat dia terhenti. Tapi hari ini kekesalannya sudah sampai di puncaknya. Dengan jantung berdebar, dia mengeluarkan selembar kertas yang sudah dia tulis beberapa malam sebelumnya. Sebuah pesan bagi Lu Jingyun dan Z.H.U. Jiuzhen. Wong Sulin memang berbakat untuk jadi orang besar dalam dunia persilatan. Meskipun dia sering mengeluhkan keberadaan Z.H.U. Jiuzhen dan Lu Jingyun, dia tidak pernah menyanyiakan kesempatan untuk menunjukkan pada setiap pengikutnya, bahwa kedudukan dua orang itu hanyalah di bawah dirinya, namun di atas setiap pengikut yang lain. Lain kata, lain pula siasat dan perbuatan. Dengan demikian, selembar surat ini pun sudah cukup baginya untuk meninggalkan perkumpulan yang dia bangun di atas banjir darah dan peluh, di tangan dua orang yang dia percayai. Bagi Wong Sulin, waktu terasa berjalan begitu lambat. Menunggu hingga kentongan berbunyi, menandakan malam sudah larut, barulah dia mengendap-endap pergi keluar. Dalam hati Wong Sulin sempat tertawa geli, mengapa pula dia harus mengendap-endap di tempatnya sendiri seperti seorang pencuri. Malam itu pun Wong Sulin menghilang dari sanksi. Dan keesokan paginya seisi rumah pun jadi geger oleh perbuatan gadis itu. Kemana hari mau betina itu pergi, seenaknya saja menitipkan urusan sebesar ini pada orang lain, Omel Lujingin sambil membaca surat itu untuk kesekian kalinya. Tidak mendapat tanggapan sedikit pun dari Z.H.U.J.U. Zendiam menengok pada sahabatnya itu, dilihatnya Z.H.U.J.U. Zendiam termenung. Mendesah panjang Lujingin pun berkata, Sudahlah, begitu banyak gadis di dunia ini, mengapa pula kau harus memikirkan yang seorang itu? Menurutmu dia pergi menemuinya, tanya Z.H.U.J.U. Zendiam tanpa menengok sedikitpun. Lama Lujingin terdiam, Kero nasib mempertemukan orang memang unik. Persahabatannya dengan Z.H.U.J.U. Zendiam, diawali dari kejadian yang tak disengaja. Namun dalam waktu singkat, mereka sudah menjadi sahabat dekat. Kecocokan yang timbul dengan begitu saja, setelah melewati berbagai petualangan bersama, berubah menjadi persahabatan yang kuat. Sedemikian sehingga Lujingin yang menyukai kebebasan. Bersedia mengorbankannya buat cinta Z.H.U.J.U. Zendiam pada Wang Sulin sekarang sebagai sahabat. Dia tidak ingin menyampaikan pendapatnya, tidak ingin pula membohongi dia. Saudara Jingyun, menurutmu dia pergi untuk menemuinya kan? Sekali lagi Z.H.U.J.U. Zendiam bertanya. Lujingin menghela nafas dan menjawab, Ya, Z.H.U.J.U. Zendiam cukup lama, kemudian bangkit berdiri dan berkata, Ayolah, kita toh tidak mungkin makan, minum dengan gratis. Tanpa banyak cakap, Lujingin bangkit berdiri dan mengikuti Z.H.U.J.U. Zendiam. Entah apa itu cinta, yang pasti, banyak orang berbuat bodoh karena satu perkataan itu. Banyak dari mereka yang saat rasa itu mulai meredah kemudian menyesalinya. Tapi ada juga yang hidup hingga sekian puluh tahun tanpa pernah menyesali kata itu. Jauh di selatan, rombongan Ding Tao akhirnya sampai juga di tepian sungai Yang Tse. Sungai besar yang menjadi garis pemisah, memisahkan dua wilayah daratan menjadi bagian utara dan selatan. Membentang sepanjang daratan, dari Tibet hingga Shanghai, sungai itu menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang, tapi juga menjadi sumber bencana saat banjir datang menerpa. Seperti biasa, di tempat-tempat penyeberangan, ramai sekali orang berlalu-lalang, pedagang kecil yang menjajakan makanan, para saudagar dengan barang-barang bawaan mereka, tukang perahu, para pengelana dan sekian banyak macam orang lainnya. Saat itu Ding Tao dan rombongannya beristirahat di sebuah kedai teh yang ada di dekat tempat penyeberangan, sementara Tang Xiong pergi mencari tukang perahu langganan keluarga Wong. Selama beberapa hari melakukan perjalanan bersama, hubungan Ding Tao dan Wang Renfu yang sempat merenggang sudah kembali membaik. Satu-satunya ganjalan di antara mereka hanyalah hubungan Ding Tao dengan Hua Yingying, sebagai seorang kakak Wang Renfu terperangkap di antara keduanya. Sedangkan masalah keputusan Ding Tao atasnya wasawa Wang Gui, mereka berdua akhirnya sepakat untuk berbeda pendapat, namun saling menghargai, berdasarkan saling percaya akan ketulusan masing-masing pihak. Tentang hal itu Wang Renfu pernah berkata, Jika aku memiliki kesempatan untuk menyatroni darasa Olin dan menemukan iblis kecil itu di dalam sel tahanannya, tanpa berpikir dua kali aku akan turun tangan untuk memenggal kepalanya. Yang atas perkataan itu Ding Tao hanya mengangguk-anggukan kepala, aku bisa mengerti, aku juga tidak akan menyalahkanmu seandainya hal itu terjadi. Hanya saja sebagai seorang sahabat, satu hal ku pinta, sebelum kau menebas lehernya, cobalah lihat dia sebagai manusia, bukan sebagai sesosok iblis atau siluman. Wang Renfu tercenung sejenak, sebelum kemudian pembicaraan mereka beralih pada hal-hal lain, tiba-tiba dia berkata pula, aku akan lakukan itu, aku akan coba lihat dia sebagai seorang manusia, namun ku kira, tetap saja aku akan menebas batang lehernya. Ding Tao pun jadi sedikit bingung, setelah beberapa saat otaknya bekerja, barulah dia sadar Wang Renfu tengah menjawab permintaannya mengenai Sao Wong Gui. Terima kasih, jawabnya singkat. Tidak perlu, aku tahu, nasihatmu itu kau tujukan bagi diriku sebagai sahabatmu. Bukan karena Sao Wong Gui, tapi karena aku, jawab Wang Renfu. Lama Ding Tao menatap pemuda di hadapannya, beberapa tahun yang lalu dia adalah tuan muda bagi dirinya, sekarang mereka berdiri sejajar. Namun tidak sedikit pun tampak adanya sikap yang merendahkan muncul dari Wang Renfu. Ding Tao pun mengingat kembali, saat pertama mereka berjanji untuk menjadi sahabat. Dia mengingat pula sikap pemuda itu jauh sebelumnya. Ding Tao pun merasa kagum pada kerendahan hati Wang Renfu, diingatnya setiap tingkah laku dan tindak tanduk pemuda itu dan tidak didapatinya cela di dalamnya. Terima kasih, terima kasih sudah mau menjadi sahabatku, ujar Ding Tao setulus hati. Wang Renfu hanya tertawa saja, sambil menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Di luar sana orang lalu-lalang dengan ramai, suara orang berteriak dan berbicara dengan keras. Hua Ying Ying sedang melihat-lihat keramai yang ditemani Chulin He. Hua Ngu Elo berdua dengan Ma Song Kuan berjalan di belakang mereka, mengobrol tentang berbagai hal. Ah, sebenarnya ada satu masalah yang cukup penting, yang harus ku sampaikan pada ketua Ding Tao, tapi rasanya waktunya tidak juga pas. Apalagi dengan adanya masalah. Dalam hubungan anak perempuanku dengannya, ujar Hua Ngu Elo. Ah ada soal apakah, kalau aku boleh tahu, tanya Ma Song Kuan. Tentu saja boleh, justru aku berharap, saudara Ma Song Kuan bisa membantu memikirkan masalah ini, tanpa menambah kepusingan ketua Ding Tao. Tentang penting atau tidaknya bolehlah kalian pertimbangkan sendiri, jawab Hua Ngu Elo. Tabib Hua, Anda membuat aku makin penasaran, cobalah ceritakan masalahnya, kata Ma Song Kuan tertarik. Hua Ngu Elo pun mulai menceritakan tentang percakapan yang ia curi dengar dari seorang pendekar Kun Lun dan seorang pengikut Ding Tao di Guiyang. Berlanjut pada usaha mereka untuk mengurai masalah tersebut dan kesimpulan yang mereka dapatkan. Nah itulah yang ingin kami sampaikan pada ketua Ding Tao, masalah ini sudah sempat aku bicarakan pula dengan ketua Bai Chung Ho, namun belum ada waktu yang terasa tepat untuk menyampaikannya pada ketua Ding Tao. Lagi pula dengan terpilihnya ketua Ding Tao sebagai Wulin Mengzhu, juga. Dengan kekalahan sepasang iblis tua itu, ada kalanya ku pikir masalah ini tidaklah sebesar yang ku takutkan, ujar Hua Ngu Elo menutup ceritanya. Alis Ma Song Kuan berkerut-kerut, Jarinya mebelai-belai pipi sendiri yang sudah mulai ditumbuhi jenggot kasar, HMM, masalah ini tidak bisa dibilang kecil, sejak awal kami sudah merasa curiga dengan perguruan Kun Lun, memang tadinya kami berpikir mereka semua adalah satu komplotan besar. Tapi bisa juga, orang-orang ini bergerak sendiri-sendiri dengan ambisinya masing-masing. Partai Pedang Keadilan tumbuh terlalu cepat dan membangkitkan pikiran jahat dari orang-orang yang berambisi besar. Benar, itulah yang awalnya aku khawatirkan, namun ternyata di kaki Gunung Songshan, meskipun terjadi kejutan, tapi tidaklah sebesar yang kita takutkan, jawab Hua Ngu Elo. Ya, tapi bisa jadi api itu tidak jadi membara, justru karena kekalahan Tai Wang Gui yang di luar rencana. Seandainya Tai Wang Gui menang, dan ku rasa sebagian besar orang berhitung demikian, tentu akan berbeda pula kejadiannya, ujar Ma Songkuan. Apakah menurut Saudara Ma, ada kemungkinan memang benar pihak Kun Lun bekerja sama dengan sepasang iblis tua itu, tanya Hua Ngu Elo. Kenapa tidak? Kalau menurut Tabith Hua sendiri bagaimana, Ma Songkuan bertanya balik. Bisa jadi, yang ada mungkin bukan satu kumpulan dengan satu pimpinan, tapi beberapa kekuatan yang bersekutu untuk menguasai dunia persilatan. Sepasang iblis tua itu bagian yang terlihat, sementara Kun Lun dan mungkin beberapa perguruan lurus lainnya bekerja di belakang. Seandainya Tai Wang Gui menang, mereka semua akan muncul ke permukaan, namun karena Tai Wang Gui kalah, mereka pun urung untuk maju ke depan, jawab Hua Ngu Elo. Benar, ku rasa juga begitu, Sao Wang Gui memang memberikan daftar panjang dari para pendukungnya. Namun tidak ada satupun perguruan atau perkumpulan besar dalam daftar itu. Bukan berarti tidak ada dari perguruan atau perkumpulan ternama yang muncul, tapi ku kira kelicikan Sao Wang Gui membuatnya menyembunyikan nama-nama besar yang bekerja bersamanya, kata Ma Songkuan. Ya, iblis kecil itu, tentu tidak ingin mencari perkara dengan orang penting, sementara dirinya sudah menjadi cacat. Lebih baik mengumpankan beberapa ikan kecil untuk menunjukkan kerjasama dan mencari muka. Sementara rahasia kelamu orang-orang ternama dia simpan, selain mencari balas budi, juga bisa digunakan sebagai modal tawar-menawar di kemudian hari, angguk Hua Ngu Elo menyetujui pemikiran Ma Songkuan. Hari ini juga aku akan mengirim berita ini ke saudara Chou Liang yang sekarang menjalankan segala urusan perkumpulan selama kami pergi. Biarlah Ketua Ding Tao memiliki waktu untuk dirinya sendiri selama beberapa hari ini. Tabib Hua sungguh banyak berjasa bagi kami, mewakili sekalian pengikut Partai Pedang Keadilan, aku ucapkan terima kasih, ujar Ma Songkuan sambil merangkap tangan di depan dada, menunjukkan rasa terima kasihnya pada Hua Ngu Elo. Terima kasih telah menonton!